Intro Saudara-saudara sekalian Saya ucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Atas undangan ini Berbuka puasa di Partai Amanat Nasional Ini adalah sesuatu Peristiwa yang agak khas Karena ini adalah Undangan buka puasa bersama Yang pertama di luar Lingkungan saya Setelah saya Menerima keputusan KPU Sebagai presiden terpilih Dan Mas Gibran Laka Bomi Raka Sebagai wakil presiden terpilih Dalam pemilihan presiden Yang baru lalu kita tak senang bersama Saudara-saudara sekalian Saya hadir disini Saya melihat Wajah sahabat-sahabat saya Yang telah berjuang Bersama saya cukup lama Yang selalu Memberi Kepercayaan Di atas pundak saya Yang selalu Setia kepada saya Dan kita cukup Merasakan Artinya Kekalahan Tapi sebagai Pendekar Pendekar Sebagai pejuang politik Kita faham Dan kita mengerti Bahwa Perjuangan Mencapai cita-cita yang mulia Memang tidak ringan Penuh dengan Rintangan Penuh dengan cobaan Penuh dengan Kekecewaan Penuh dengan Kesedihan Tapi kita juga faham Kita mengerti Bahwa Memang itulah jalan Bagi mereka yang ingin Memperjuangkan cita-cita yang mulia Sudara sekalian PAN memang Bisa dikatakan adalah Partai Religius Yang Nasionalis Tetapi Religiusnya Memang berbasis Islam Tapi Islam yang Moderat Islam yang Sejuk Islam yang Rasional Islam yang Modern Karena itu Memang Dari Segi Watak Karakter Dan Bakat Serta Sikap Pandang Toko-tokoh Dan Kader-kader PAN Cocok Dengan Toko-tokoh Dan Kader-kader Partai-partai Kebangsaan yang lain Karena itu PAN itu Mudah Untuk Diajak Berkawan Dan Kalau Diajak berkawan Ya Menjadi Kawan Sejati Karena Kawan itu Ada banyak Jenisnya Sampai Dalam Bahasa Inggris Itu ada Dikatakan A friend In need Is a friend Indeed Kawan Sejati Adalah Kawan Di saat Susah Kalau di saat Baik Di saat Senang Kawan Banyak Sekali Yang Enggak pernah Nongol Sekian Tau Nongol Semua Yang repot Nongol Bawa Daftar Titipan Ya saya Dikatakan Pak Jokowi Mengatakan Ya Mas Bawa Ya itulah Nanti Mas Bawa Siap Siap Ajan Apalagi Masa Pengalihan Ini Kan Cukup Lama 7 Bulan Setiap Hari Ada yang Minta Ketemu Ujungnya Juga Tapi Begini Saudara-saudara Sekalian Apa yang Mendorong Kita Jadi saya Maaf Ini saya Kurang Sistematis Aduh Rogi Saya Begitu Banyak Orang-orang Alim Disini Saya Latar belakangnya Agak Abangan Sebetulnya Gak Apa-apa Saya Berarti Saya Agak Apa itu Agak Rewind Sedikit Boleh Yang saya Hormati Bapak Sulifi Hassan Ketua Umum Parti Amat Nasional Kawan Saya Wakil Saya Dahulu Kala Pak Atta Rajasa Ketua Majlis Penasihat Partai Ketua Dewan Pakar Bapak Derajat Bibowo Para Wakil Ketua Umum Bapak Asman Abdur Bapak Yandri Susanto Bapak Viva Yoga Muladi Bendarum Bapak Toto Daryanto Cek Janpan Yang Gak Pernah Diganti-ganti Pak Eddie Suparno Saya Gak Tahu Jabatannya Gus Mifta Apa Di Pandemi Guru Spiritual Gus Mifta Paul Han Tapi Mudah Bang Para Pengurus Parti Amrat Nasional Perempuan Perempuan PAN Dan seluruh Kader yang Saya Hormati Dan yang Saya Banggakan Tadi kita Bicara Dengan Kawan-kawan Jadi saya Merasa Benar-benar Selalu Selalu Nyaman Di kalangan PAN Di kalangan PAN Dimana Dan PAN Saya Lihat di Daerah-daerah Juga Selalu Hadir Selalu Setia Dan Karena Itulah Sekarang Saudara-saudara Mungkin akan Melihat Bahwa Prabowo Subianto Tidak akan Pernah Melupakan Mereka-mereka Yang berjuang Jadi Nanti Pak Zulkifil Hasan Dan Pak Hatta Akan Mungkin Kaget Ya kan Dalam Menyusun Atau Mengajukan Mungkin Yang Diminta X Mungkin Yang dikasih Bisa-bisa Lebih Dari X Tapi Saratnya Tentunya Saratnya Adalah Memang Akan Diberi Putra Putri Yang Terbaik Sudah-sudara Kita Berjuang Di Politik Ini Dan Kita Berjuang Karena Tentunya Kita Ingin Memberi Suatu Pengabdian Kepada Rakyat Kita Ingin Memberi Perbaikan Kepada Rakyat Kita Saya kira Itu yang Mendorong Perjuangan Suatu Parti Politik Kalau Tujuan Kita Hanya Untuk Kita Berkuasa Ini Menurut Saya Ujungnya Mungkin Tidak Bagus Tidak Bagus Bagi Bangsa Kita Dan Rakyat Kita Kalau Semua Partai Politik Dipimpin Oleh Elite Partai Yang Tujuannya Adalah Ingin Mencari Kekuasaan Untuk Kekuasaan Power For the Sake Of Power Ingin Mencari Kekuasaan Hanya Untuk Kekuasaan Lebih-lebih Mencari Kekuasaan Untuk Memperkaya Diri Memperkaya Keluarga Dan Memperkaya Kelompok Ini Ujungnya Tidak Baik Untuk Bangsa Ini Adalah Pelajaran Sejarah Yang Bisa Membawa Suatu Negara Ke Arah Kemakmuran Adalah Pemimpin Pemimpin Yang Utama Adalah Pemimpin Pemimpin Yang Bersih Yang Jujur Yang Capable Yang Bisa Membawa Kebaikan Bagi Rakyat Dan Masyarakat Itu Adalah Pelajaran Sejarah Perhadapan Manusia Kuncinya Adalah Di Pemimpin Kalau Pemimpin Pemimpin Bersih Capable Suatu Bangsa Bisa Sangat Sangat Bisa Berhasil Masalahnya Adalah Letaknya Disitu Karena Itu Partai-partai Politik Harus Menjadi Atau Merupakan Wadah Wahana Untuk Mencari Pemimpin Pemimpin Yang Seperti Tadi Itu Bersih Capable Cinta Tanah Air Ingin Berbuat Untuk Rakyat Itu Adalah Nanti Partai Politik Yang Menjalankan Fungsi Yang Bener Bagi Suatu Negara Dan Pemimpin Yang Muncul Itu Adalah Pemimpin Pemimpin Yang Bener Bener Bisa Membawa Transformasi Kemajuan Dan Perbaikan Hidup Ini Pelajaran Sejarah Pemimpin Yang Berhasil Yang Saya Juga Pelajari Dari Banyak Literatur Tapi Saya Juga Mengalami Sendiri Saya Melihat Sendiri Pemimpin Yang Berhasil Adalah Pemimpin Yang Mendahulukan Kepentingan Yang Lebih Besar Dari Dirinya Dan Keluarganya Itu Pemimpin Yang Berhasil Pemimpin Yang Berhasil Adalah Pemimpin Yang Mendahulukan Kepentingan Yang Lebih Besar Dari Dirinya Sendiri Kenapa Saudara-saudara Berhimpun Saudara-saudara Bapak-bapak Ibu-ibu Berhimpun Berhimpun Dalam Suatu Wadah Ini Pasti Saudara-saudara Terdorong Oleh Suatu Cita-cita Suatu Idealisme Ingin Melihat Perbaikan Dan Peningkatan Hidup Bangsa Kita Ada Pasti Di Gerindra Juga Banyak Yang Masuk Politik Untuk Cari Makan Jadi Itu Banyak Itu Realita Tapi Saya Ingin Sampaikan Pendapat-pendapat Saya Bahwa Kita Sekarang Harus Benar-benar Menyadari Bahwa Bangsa Kita Membutuhkan Lapisan Pemimpin Pemimpin Yang Tadi Itu Yang Bersih Yang Capable Bersih Jujur Tidak Capable Ibarat Nakoda Kapal Kapal Yang Hatinya Baik Berakhlak Tapi Tidak Bisa Navigasi Kapalnya Ya Tabrak Juga Karang-karang Kan Begitu Jadi Ini Kok Inilah Seleksi Yang harus Kita Capek Sudah Sudah Bangsa Kita Sangat Kaya Berkali-kali Saya katakan Dimana-mana Kita Dengar Tapi Akhir-akhir Ini Apalagi Sesudah Tanggal 14 Dimana Kita Melihat Benar-benar Bahwa Aman Amanat Rakyat Mandat Rakyat Sudah Jatuh Di Punda Kita Akhirnya Malah Saya Merasa Harus Bekerja Lebih Keras Lagi Jadi Kemenangan Ini Ternyata Tidak Membawa Suatu Euphoria Suatu Kegembiraan Yang Meluap-luap Saya kira Ini Yang Tadi Disinggung Oleh Gus Miftah Bahwa Umar Begitu Diangkat Menjadi Talifah Yang Diucapkan Justru Inna Ilahi Wa Inlah Lirujun Karena Mungkin Merasa Tanggung Jawab Karena Itu Saya Sejak tanggal Itu Hampir Tiap Hari Mengumpulkan Para Pakar Dari Semua Sektor Dan Semakin Saya Pelajari Semakin Saya Melihat Betapa Kaya Bank Indonesia Betapa Potensi Bangsa Ini Luar Biasa Yang Hanya Dengan Sedikit Perbaikan Management Bisa Memberi Hasilnya Sangat Banyak Tapi Juga Bahwa Kita Harus Mengakui Kita Harus Introspeksi Diri Mawas Diri Kita Sebagai Elit Kita Harus Elit Politik Elit Kemasyarakatan Kita Harus Sekarang Melihat Kelemahan Kelemahan Sistem Kita Dan Kita Tidak Boleh Menurut Saya Menganggap Bahwa Semua Itu Sudah Sudah Baik Jadi Tidak Hanya Orang Orang Tertentu Yang Bicara Negara Kita Sedang Tidak Baik Baik Saja Kita Juga Merasakan Karena Itu Kita Ingin Memperbaiki Saya Ambil Contoh Saja Yang Sangat Sederhana Bahwa Kita Bangsa Indonesia Ini Diberi Karuniah Luar Biasa Oleh Yang Maha Kuasa Dimana Para Pakar Energi Luar Negeri Internasional Sudah Mengatakan Indonesia Nanti Dalam Waktu Tidak Lama Bisa Menjadi 100% Suasembada Energi Suasembada BBM Dan BBM Itu Hijau BBM Itu Dari Dari Tanaman BBM Itu Ramah Lingkungan BBM Kita Nanti Tidak Akan Merusak Tidak Akan Memberi Polusi Kita 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 yang Bisa 100% Solar Kita 100% Bisa Dari Kelapa Sawit Kemudian Bensin Kita Petroleum Kita Bisa 100% Dari Etanol Etanol Itu bisa Dari Tebu Bisa Dari Singkong Bisa Dari Aren Dan Teknologinya Ada Di depan Mata Kita Sehingga Mungkin saudara Pernah Dengar Vidatu Saya Waktu Eropa Ngancem Ngancem Mau Boykot Kelapa Sawit Kita Saya Jawab Terima Kasih Alhamdulillah Iya Kan Karena Dengan Demikian Kita Bisa Gunakan Kelapa Sawit Itu Untuk Menjadi Solar Untuk Rakyat Kita Sudah Sudah Saya Hitung Tiap Tahun Solar Yang kita Beli Dari Luar Negeri Itu Nilainya Sekitar 20 Miliard Dolar 20 Miliard Dolar Tiap Tahun Kalau Kita Sudah Bisa Swasembada Solar Saja Berarti Kita Tidak Akan Mengirim 20 Miliard Dolar Itu Keluar Negeri 20 Miliard Dolar Itu Akan Beredar Di Negara Kita Di Dalam Negeri Dan 20 Miliard Dolar Itu Kalau Beredar Di Dalam Negeri Berarti 20 Miliard Itu Adalah 300 Triliun Kalau 300 Triliun Itu Beredar Di Dalam Negeri Para Ekonom Di Sini Kan Pasti Lebih Pinter Dari Saya Mengerti Bahwa Kalau Satu Dolar Satu Rupiah Beredar Di Sebuah Ekonomi Itu Terjadi Apa Yang disebut Velocity Of Money Yang Menimbulkan Multiplier Effect Yang Bisa Menambah Nilai Dolar Itu Rupiah Itu Dua Kali Tiga Kali Bahkan Bisa Bisa Empat Kali Katakanlah Hanya Bisa Dua Kali Saja Berarti Kalau 300 Triliun Beredar Itu Nanti Dampaknya Bisa Menimbulkan Nilai 600 Triliun Katakanlah 300 Triliun Saja Kalau Kita Hitung Itu Saja Sudah Bisa Menambah Pertumbuhan GDP Kita 2% Ini Sesuatu Yang Sudah Di Depan Mata Kita Produksi Kelapa Sawit Kita Sekarang 48 Juta Ton Dan Mungkin Sebentar lagi Bisa Naik 60 Juta Kalau Tidak Salah Luar Biasa Kita Sekarang Produsen Kelapa Sawit Terbesar Di Dunia Ini Satu Saja Saya Katakan Hanya Satu Yang Kedua Hanya Dengan Management Yang Lebih Baik Penerimaan Pajak Kita Sekarang Itu Hanya 11% Dari GDP Kita 11% Dari GDP Kita Di Orde Baru Pernah 14% Sekarang Sekarang Thailand Kalau tidak Salah Sudah 16% Kalau tidak Salah Malaysia Sekitar Itu 16% Kamboja Mungkin Lebih Nah Kenapa Kok kita Hanya 10% Bedanya Apa Orang Thailand Orang Malaysia Orang Kamboja Sama Kita Bedanya Apa Kulit Sama Warna Rambut Sama Jadi Ada Apa Apakah Kita Lebih Bodoh Dari Orang Malaysia Apa Kita Lebih Bodoh Dari Orang Thailand Apa Kita Lebih Bodoh Atau Kita Lebih Malas Atau Kita Lebih Apa We Must Find An Answer Kita Tanya Itu Yang Harus Kita Panya Kepada Ahli Ahli Perpajakan Kita Kita 10% Di Zaman Ode Baru Pernah 14% Kenapa Sekarang Turun Katanya Ode Baru Jelek Hal Hal Semacam Kalau Kita Bisa Sama Dengan Thailand Saja Atau Sama Dengan Malaysia Berarti Kita Sampai Ke 16% Kok Tidak Salah Thailand Sudah 18% Katakanlah 16% Kalau Kita Naik Dari Sekarang 10,8 11% Kita Naik Ke 16% Berarti Naiknya 5% 5% Dari GDP Kita Ya Itu 75 Milyar Dolar Hanya Dengan Perbaikan Management Pasti Para Pakar Nanti Bisa Menemukan Mungkin Dengan Tambah Komputerisasi Pakai Digitalisasi Pakai Banyak Yang Bisa Di Tapi Itu Jadi Naiknya Itu Bisa Langsung 75 Milyar Dolar Apalagi Kalau Bisa Sama Dengan Vietnam Mungkin Kita Naiknya Bisa 90 Milyar Dolar Begitu Kaya Bangsa Kita Ini Luar Biasa Jadi Saya Sudah Lihat Angka Angkanya GDP Kita Naik Berapa Tahun Yang Lalu Hanya 1300 1400 Tahun 25 Diprojeksi Kalau Sekarang Sudah 1500 Sudah 1500 Bagi Contoh Dalam Undang Undang Kita Sekarang Diwajibkan Mengalokasi 20% APBN Untuk Pendidikan 20% Dua Tahun Yang Lalu Atau 20% Tahun Yang Lalu Itu Adalah 20% Dari 1400 Triliun Sekarang Ini 20% Dari 1500 Triliun Artinya Naik Jadi Kita Punya Uang Yang Bisa Dipakai Untuk Macem-macem Itu Kira-kira Yang ingin Saya Sampaikan Sudah Sudara Tadi Disinggung Masalah Salah Satu Program Strategis Yang Saya Bersama Koalisi Indonesia Maju Mengusung Antara Lain Makan Bergizi Untuk Anak-anak Indonesia Ini Sangat Strategis Karena Anak-anak Indonesia Adalah Masa Depan Indonesia Kalau Tidak Kita Berani Sekarang Memberi Gizi Kepada Anak-an Indonesia 18 Tahun Lagi Indonesia Akan Mengalami Sesuatu Warga Negara Suatu Bangsa Yang Lemah Lemah Fisik Lemah Otak Kalau Kurang Protein Di saat Masih Anak-anak Sel Otak Tidak Berkembang Sel Tulang Tidak Berkembang Sel Otot Tidak Berkembang Untuk Jadi Kuli Saja Mungkin Kalah Sama Bangsa Vietnam Untuk Jadi Petani Mungkin Tidak Kuat Lagi Untuk Jadi Prajurit Tidak Kuat Lagi Ini Harus Kita Sadari Karena Itu Saya Bertekad Untuk Melaksanakan Ini Dan Saya Terima Kasih Saya Dapat Pencerahan Dan Bahwa Dalam Islam Memberi Makan Kepada Mereka Yang Membutuhkan Itu Memang Sangat Di Diwajibkan Berarti Walaupun Saya sering Di Eject Dan Sering Dihina Tidak Ada urusan Saya Saya Tadinya Agak Sedikit Shock Waktu Saya Dapat Nilai 11 Dari 100 Tetapi Sekarang Saya Terima Kasih Sebetulnya Sama Saya Terima Kasih Dengan Dengan Rival Rival Saya Kemarin Itu Semakin Mereka Ngejek Saya Semakin Rakyat Cinta Sama Saya Saya Sangat Terharu Saya Lihat Anak-anak Indonesia Apa Bisa Kita Perhitung Pertimbangan Pak Hatta Pak Sul Usia Nyoblos Kita turunkan Jadi Jadi Sepuluh Kita Menang Besar Pak Saya Terharu Karena Saya Lihat Di Vlog Vlog Itu Di Sosmed Anak-anak Nangis Nangis Marah-marah Kalau Orang tuanya Gak Pakai Kaos Gemoy Padahal Aku Tadinya Ngerti Aja Enggak Apa Gemoy Memang Pan Ini Luar Biasa Pan Parti 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 Religius Saat Agama Tapi Saya Lihat Artisnya Banyak Sekali Lebih Berani Kadang-kadang Dari Parti Kebangsaan Jadi Kita Kalah Dan Juga Pan Saya Lihat Banyak Banyak Kadar-kader Yang Semangat Yang Selalu Gembira Senyum Jadi Inilah Saya kira Watak Bangsa Indonesia Keinginan rakyat kita Ingin Pemimpin 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 Selalu Gembira Selalu Senyum Selalu Rukun Itu yang kita rasakan Mereka Mereka yang Mempake Pola Politik Yang Selalu Antagonistis Selalu Marah-marah Selalu Caci-maki Saya kira Iya Enggak Enggak Mengikuti Zaman Tidak Tidak Merasakan Apa yang Dingingkan oleh Rakyat Rakyat kita Tidak suka Rakyat kita Suka Pemimpin Yang Rukun Ini juga Membutuhkan Waktu lama Bagi saya Untuk Belajar Jadi Saudara Saya Mau minta maaf Kepada Pan Seolah Bahwa Saya Apa Mungkin Kurang Kurang Menghormati Pengorbanan Pan Tetapi Alhamdulillah Sekarang kita Diberi Kesempatan Kesempatan Ini Harus kita Manfaatkan Dengan sebaik-baiknya Harus kita Buktikan Kepada Rakyat Indonesia Bahwa Di tangan Yang benar Di tangan Yang ikhlas Kumpulan Suatu Tim Suatu Lapisan Orang-orang Yang Niatnya Baik Yang Hatinya Bersih Kita Bisa Berbuat Banyak Kita Bisa Benar-benar Tadi Kekayaan Yang Begitu Berlimpah-limpah Kita Kelola Dengan Sebaik-baiknya Dengan Secara Akal Sehat Kita Investasi Ke yang Benar Yang Produktif Yang Bermanfaat Bagi Bangsa Kita Dan Kita Atasi Segera Kesulitan Kesulitan Rakyat Kita Harus Suasembadapangan Tidak Ada Alternatif Tidak Ada Alternatif Saya Bicara Sudah Puluhan Tahun Suasembadapangan 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 Puluhan Tahun Dan Saya Di Ejek Dan Sempat Ada Elit Tokoh-tokoh Indonesia Yang Mengatakan Tidak perlu Cukup Import Dari Bangsa Lain Luar biasa Itu Heran Saya Ada Pemimpin Indonesia Yang Menganjurkan Lebih Baik Import Daripada Suasembadap Kalau Situasi Kedaruratan Ada Kekurangan Kita Import Terpaksa Tapi Bukan Import Tanpa Kita Berjuang Untuk Suasembada Sudah Sudah Sekalian Iya kan Pemikiran Pemikiran Ekonomi Neoliberal Free Market Perdagang Bebas Iya Dalam Keadaan Ideal Dalam Keadaan Tidak Ideal Tidak Akan Berlaku Kalau Terjadi Perang Dimana Mana Dan Sekarang Terbukti Terjadi Perang Dimana Mana Semua negara Tutup Yang punya Produksi Tidak Akan Izinkan Pangan Keluar Dari Negaranya Kita Bagaimana Kalau kita Tidak Punya Cadangan Kita Sendiri Ini Adalah Akal Sehat Yang Maha Kuasa Memberi Kepada Kita Lahan Yang Cukup Management Political Will Kehendak Politik Jadi Saya Yakin Bersama Pan Bersama Teman-teman Dari Koalisi Indonesia Maju Kita Akan Wujudkan Apa Yang Dituntut Apa Yang Diperlukan Oleh Bangsa Kita Untuk Merdeka Untuk Mandiri Kita Pertama Harus Mandiri Pangan Lucu Negara Mengatakan Dirinya Merdeka Tapi Tidak Bisa Memberi Makan Kepada Rakyatnya Sendiri Lucu Harus Import Ini Harus Kita Perbaiki Dan Sudara-sudara Ternyata Saya Sudah Bicara Dengan Berapa Pakar Saya Bicara Diberi Penerangan Kepada Menteri Dari Menteri Pertanian Yang Sekarang Yang Saya Anggap Sangat Kuasai Masalah Pertanian Dalam Tiga Tahun Insyaallah Kita Akan Kembali Suasembada Dan Setelah Setelah itu Dalam Empat Tahun Lima Tahun Kita Akan Menjadi Lumbung Padi Lumbung Padi Dunia Terima Bidang Bidang Terhormat Ingat Ilmu Padi Semakin Berisi Semakin Menunduk Semakin Diberi Kepercayaan Semakin Waspada Semakin Bertekad Untuk Menjaga Jangan Sampai Mengecewakan Kepercayaan Itu Sekali lagi Terima kasih Parti Amanat Nasional Terima Kasih Pak Sulhas Pak Hatta Rajasa Tokoh-tokoh Semua Yang hadir Perjuangan Sudara-sudara Mari kita Berbuat Yang terbaik Untuk Bansa kita Dan Sudara akan Lihat Prabowo Subianto Tidak akan Melupakan Mereka-mereka Yang berkorban Dan berjuang Bersama Saya kira Itu Karena tidak Dikasih kopi Di sini Dan nanti Ada yang Mau traweh Dan sebagainya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Kita sekalian Semoga Allah Selalu Melindungi Keluarga Besar Parti Amal Nasional Selalu Diberi kebaikan Selalu Diberi Jalan Yang terbaik Terima kasih Selamat berjuang Mari kita berjuang Bersama Untuk Bangsa Dan rakyat Indonesia Yang kita cintai Terima kasih Terima kasih Bersama